Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi di channel Putra Kali ini kita akan praktek bagaimana membuat laporan keuangan WAKPA atau sering kita sebut dengan C-A-L-K Kita akan menggunakan aplikasi laporan berupa Excel bagaimana kita lihat pada layar ini Ini yang versi 2023 Bagaimana mengerjakannya Mari kita masuk pada aplikasi Gambaran umum gambaran aplikasi ini adalah Kita mengambil laporan dari Monsakti dan Sakti Kita ambil Excel-nya kemudian kita copy paste begitu saja Nah apa file yang kita butuhkan File yang kita butuhkan adalah Neraca percobaan kas dan neraca percobaan akrual Kemudian itu keduanya kita ambil Sebagai perbandingan yaitu neraca percobaan kas untuk periode pelaporan Dan neraca percobaan kas untuk periode sebelumnya Artinya untuk periode pelaporan berarti tahun 2022 dan periode sebelumnya adalah 2021 Begitu juga dengan neraca percobaan akrualnya Kita ambil 2022 dan 2021 Nah yang ada Yang bisa kita ambil dari Monsakti adalah yang 2022 saja Karena yang 2021 kebetulan belum ada karena baru pakai Sakti nya itu di 2022 Kemudian kita juga harus download file yang PDF untuk perbandingan yaitu LRA Kemudian LO, kemudian LPE dan neraca Nah kira-kira itu kemudian ada transaksi BMN juga nanti yang bisa kita download Baik kita downloadnya dari Monsakti dulu Di laporan Kemudian laporan keuangan Kemudian laporan utama Ini kita download semua Ini laporan operasional LPE, LRA, neraca face Nah kemudian neraca percobaan akrual dan neraca percobaan kas ini kita ambil Keduanya ini kita ambil Excel Yang ini bisa Bisa kita ambil PDF nya Ini periodenya Untuk periode yang tahun 2022 Periode 12 atau 13 Kalau sudah masuk di Tanah audited berarti 13 Kalau Belum ya berarti di periode 12 nya Oke kita pilih PDF atau Excel nya Kita download Oke kemudian untuk di Yang selain itu Yang di 2021 nya kita ambil dari Sakti Saya masuk di model operator Operator GLP Kemudian Untuk yang 2021 Yang 2021 kita ambil laporannya Sama sebenarnya Di GLP laporan Laporan keuangan Kemudian laporan utama Nah ini LO LPE LRA Neraca Neraca percobaan kas Neraca percobaan akrual Nah yang kita butuhkan Excel nya Yang kedua ini Neraca percobaan akrual dan neraca percobaan kas Kita butuh Excel nya Periodenya Karena ini 2021 Kita Kita nanti butuhnya Dua ya Jadi Ada yang periode 12 Ada yang periode Audited Jadi yang sudah teraudit Di periode 14 ini Kita unduh yang Excel nya Nah Kemudian Untuk yang Untuk yang tahun 2022 Kita Kita ambil Transaksi BMN Dan di 2022 Kita ambil Transaksi BMN Ya ini di Aset Kemudian Cetak Kemudian Buku daftar Kemudian transaksi BMN Kita pilih semua Kemudian Bulan Tahun Dapatnya ada satu tahun Kita unduh Nah File ini Yang ini karena Berupa PDF Nanti harus kita convert Atau Tidak perlu di convert Juga tidak apa-apa Tapi kita salin nanti Di aplikasinya Kita tunggu untuk downloadnya Karena saya sudah download Kita tinggal Paktek Bagaimana Mengisi Urutan isian Di Caleg ini Aplikasi caleg ini Kita mulai Kita rekam Referensi Kemudian Referensi Satker Kita tuliskan langsung Di sini Kode Satker Nama Satker Kode PA nya 025 Untuk Kementerian Agama Kembali Kemudian Penanda Tangan Kita tuliskan Di sini Jabatannya Kepala Dan Nip Kemudian Kita Bila di sini Tidak diurutan Nomor 1 Malah Maka kita juga Pilihnya di sini Tidak nomor 1 Misalkan di Nomor 2 Berarti kita pilihnya Di sini Nomor 2 Untuk default Yang kita pakai Oke Kembali Kemudian Periode laporan Pada periode laporan Ini yang kita Perlu isi Di sini Kode Satker Seperti yang Sudah kita rekam Kita pilih Tempat Ini tempat Atau kota Kita rekam saja Kemudian Bila sebelum Muncul Kita Ctrl S Atau simpan Nah Maka muncul Kemudian kembali Nah Untuk referensi Kita hanya Isi yang ini Yang ini Tidak Ini hanya referensi Yang sudah dibuatkan Di aplikasi Referensi akun Nah itu Kita kembali Langsung menuju Rekam data Nah ini tadi Untuk rekam data Yang neraca percobaan Ini nanti kita Diisi di sini Kemudian transaksi BNN Kita isikan di sini Kita isi dulu Neraca percobaan Kemudian Neraca percobaan Merkas periode lama Nah ini Nanti Yang downloadan Excel kita Kita kopikan Di sini Nah Praktiknya Bagaimana Contoh Kebetulan Tadi saya sudah Siapkan untuk Saya jadikan Satu begini Saya kopikan Dari Hasil download Hasil download Seperti ini Nah seperti ini Hasil download Kemudian ini Saya ambil Satu persatu Per kolomnya Karena ini Banyak merge Sanya ya Jadi satu gitu Agar memudahkan Saya untuk copy Ke formnya Salak Maka kita Saya ambil Satu-satu Di sini Nah ini Ada Lima Yaitu yang pertama ini Neraca percobaan Kas periode 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 laporan Kemudian ini Periode sebelumnya Kemudian ini Neraca percobaan Akrual Untuk periode Laporan Kemudian ini Periode sebelumnya Dan ini Untuk menundi RDTTS Nah nanti Kita uploadkan semua Tapi caranya Dari hasil download Tadi Kita Kita Apa Jadikan satu Di sini dulu Biar nanti Uploadnya gampang Dan kita edit Harus kita edit dulu Karena ini Masih formatnya Ada format Tulisan Ada titiknya Dan sebagainya Maka kita Ini yang hasil download Ya Hasil download Semua hasil download Nanti kita Lakukan Dengan cara ini Kita Find Replace Nanti Artinya Kita akan Membuang Tanda Titik Atau tanda Koma Yang ada Di laporan Ini Agar nanti Kita copy Ke Aplikasi Itu terbaca Sebagai Default Kalau angka Ya angka Kalau tulisan Ya tulisan Seperti normalnya Maksudnya Kita ketikkan Di replace Ini Tanda titik Kemudian Replace All 52 Replacement Oke berarti Sudah diganti Semua Nah ini Kemudian Setelah Tanda titiknya Dibuang Maka kita Buang juga Apa ya Merch Kita Control A Saja Kita tekan Unmatch Biar tidak Tergabung Karena ini Agak Nah ini Di kolom P Ternyata ada Di kolom A Isiannya Kemudian Nah ini Detail Akunnya Judulnya Disini Isinya Disini Ini saya maksud Sehingga Nanti kita Tidak salah Kopinya Nah ini Kita copy Kode TRN Disini Kode TRN Semua Nah ini Karena Rivot Cetak Kahnya Disini Bersambung Yang ini Kita buang Dulu Kita buang Agar Data yang Bawah dan Atas Jadi Satu Kita delete Oke Biar jadi Satu Ini Kemudian Kita copy Kita copy Kita copy Ke Seat Sini Ya Kita pindah Kemudian Akunnya Kita copy Kita pindah Sini Kemudian Kemudian Nama akun Kita copy Kemudian Kita pindah Sini Kemudian Debit Debitnya Kita copy Kita pindah Sini Begitu juga Dengan yang kreditnya Kita copy Ini Kita pindah Sini Begitu Semua Jadi Dari Lima Excel Yang kita Sudah download Tadi Kita Kita Ambil Satu Jadi Satu Sehingga Menjadi Satu Begini Kemudian Ada Seharusnya Ada Lima Excel Ya Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Periode Lapor Meneraca Percobaan Kas Untuk Periode Yang Pelaporan Terus Kemudian Yang ini Untuk Periode Meneraca Percobaan Kas Untuk Periode Sebelumnya Kemudian Ini Meneraca Percobaan Agrual Untuk Periode Pelaporan Ini Meneraca Percobaan Agrual Untuk Periode Sebelumnya Dan Ini Periode Adetate Nah Kita Langsung Karena Sudah Ada Kita Bisa Langsung Memasukkannya Ke Aplikasi Ini Aplikasinya Formatnya Seperti Yang Kita Buat Tadi Nah Ini Kode TRN Kemudian Kode Akun Nama Akun Debit Kredit Kita Langsung Copy Semua Oke Kapestekan Disini Nah Begitu Kemudian Untuk Periode Sebelumnya Kita Copy Kapestekan Sini Kemudian Periode Penelapan 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 Perjabat Penelapan 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 Periode Pelaporan Dan Kembali Mengisi Yang Periode Sebelumnya ini tinggal copy paste saja ini disini kemudian audited nah ini untuk yang periode audited yang kita ambil di periode 14 tadi di 2021 kita sudah ini kita sudah isi semua kelimanya kemudian kita kembali ke mengisikan transaksi PMN transaksi PMN tadi yang kita download adalah jenisnya bentuk yang tahun 2022 bentuknya masih PDF maka kita harus export ke Excel atau kalau tidak ini cukup kita rekam nomornya ini karena kita yang yang kita pakai hanya yang yang ber font warna biru ini bisa jadi di saat yang lain akan ada bukan peralatan dan mesin ada transaksi apalagi di bawahnya dan sebagainya kebetulan di saat kami itu hanya ada transaksi peralatan dan mesin maka saya tidak perlu menconvert untuk mengambil ini karena hanya satu data ini saja yaitu peralatan dan mesin ini saja kita rekam langsung saja dan kita rekam langsung kemudian akunnya kemudian urayan akunnya peralatan dan mesin kemudian kode transaksi kode transaksi kita ambil dari sini yaitu pembelian kemudian kuantitas kita kosongkan ini kita kosongkan dan nilainya yang penting yang kita ambil adalah nilainya oke kita sudah kita sudah rekam ini transaksi BMN kemudian kita kembali artinya inputnya kita sudah hampir selesai kita kemudian untuk analisis LK nya kita klik analisis LK kita lihat LRA nah disini kita tugas kita adalah menganalisis menyamakan dengan pdf dari yang kita sudah download tadi pdf LRA LO LPE dan RACA ya ini yang 2021 dan 2022 nah kita samakan dengan apa yang ada hasil yang ditampilkan disini jika tidak sama jika tidak sama kita samakan itu tugas kita di di menu ini baik kita lihat misalkan ini LRA nah ini LRA nya kemudian kita bandingkan dengan disini jika ada yang tidak sama ini awalnya punya saya ini tidak sama di misalkan ini penerimaan negara bukan pajak nah bagaimana menyamakannya kita klik disini di penerimaan negara bukan pajak itu ada apa saja angka ini angka sejumlah angka ini nah biasanya disini adalah pengembalian pengembalian itu akunnya adalah ini 425911 dan 425912 maka kita cukup tuliskan akunnya disini akunnya disini kemudian kita ctrl s atau kita save maka disini nanti akan muncul kemudian muncul di depan disini nah ini nah yang kita samakan adalah ini dari cetakan tadi apakah sama nilainya dengan disini misalkan ini realisasi 2022 apakah sama dengan sini jalan sama kemudian 2021 nya sama kemudian realisasi untuk belanja disini kita samakan apakah sama jumlahnya nah ini sama kemudian 2021 nya realisasi sama kemudian yang disini yang dianggaran tipa awal bisa diisi manual diisi manual kemudian anggaran revisi yang revisi akhir kita isikan disini jika disini dianggarkan juga juga perlu diisi kemudian kenal yang kemarin tidak sama adalah ketika detailnya tidak disebutkan akunnya apa saja nah itu tugas kita untuk menyamakan maka seperti di belanja ini kita klik disini nah kita lihat di di jatah kita di neraca percobaan kita ada akun apa saja disana untuk kita rekamkan disitu misalkan tadi di neraca percobaan akrual itu sebenarnya ditampilkan ya di contoh kita coba buka satu nah ini ini akunnya kita bisa lihat akunnya disini nah jumlah tadi untuk yang pendapatan atau PNBP tadi kita ambilnya itu dari sini LRA pendapatan menurut akun Satger karena dia PNBP pendapatan maka kita download realisasinya di Sakti Sakti laporan keuangan kemudian tambahan yang tambahan kita ambil RRA pendapatan nah ini RRA pendapatan menurut akun itu PNBP ada disitu jadi kita akan melihat ini akunnya ini hasil downloadnya ini nah ini di PNBP ada akun ini maka kita masukkan di di aplikasi akun itu tadi nah disini maka akan dengan setelah ditulis akunnya disini akun pertama akun kedua jika ada ketiga terus Ctrl S ini masuk nanti begitu juga di belanja kemarin saya coba di belanja saya ada yang kurang kita harus cek di neraca percobaannya ada apa saja belanjanya disini misalkan belanja pegawai ini di neraca percobaan akrual kita bisa lihat ada apa saja disini karena ini belanja kita lihat dulu di atau di Excel tadi kita bisa lihat juga nah belanja di neraca percobaan kas nah ini kalau yang LRA ini kita lihat juga per tahun anggarnya 2021 dan 2022 di cross checkkan dengan ini apa saja yang akun yang ada di laporan ini kemudian kita sebutkan disini nah kemarin sempat selisih ternyata penjangan profesinya belum dimasukkan maka saya masukkan disini kemudian saya simpan begitu dia langsung keluar jadi kita lihat disini sama sudah sama dengan LRA nya kemudian kita perlu juga menjelaskan jika ada sesuatu yang perlu penjelasan misalnya disini penjelasan kenaikan atau penurunan realisasi pendapatan terhadap tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya apa yang menyebabkan naik atau turun dan itu kemudian kembali untuk analisis LO ini LO kita juga bisa langsung lihat di cetakan LO kita laporan LO Satker untuk kita bandingkan dengan yang ada disini nah jika ada perbedaan ada perbedaan maka caranya seperti adiri kita klik di tanda kuning ini apa saja yang belum masuk disini kita masukkan maka nanti jumlahnya akan bisa sama dengan cetakan ini nah ini disini belanja pegawai apakah sudah sama sama kemudian persediaan persediaan beban persediaan beban persediaan ini akunnya adalah 593 kemudian beban barang dan jasa itu ada apa saja ini kita lihat di neraca percobaan tadi ada terlihat nah ini akunnya ini kemudian pemeliharaan kita cek disini akunnya apa nah ini dua ini akunnya sesuai dengan realisasi kita nah begitu cara ceknya hingga selesai kemudian LPE di LPE ini sepertinya tidak perlu koreksi jika ada koreksi kita klik disini nah ada apa saja rinciannya kita tuliskan disini akunnya maka akan ditampilkan disini begitu seterusnya hingga selesai kemudian di neraca nah di neraca juga sama sebenarnya kita kalau ini kalau ini kita tinggal memberi penjelasan saja kalau detail-detailnya disini bisa bisa dicek juga kalau ada perbedaan nah ini kemudian dijelaskan disini jika ada kenaikan atau penurunannya karena apa kemudian juga tanah misalkan ini karena raca kita bukanya perbandingannya dengan raca juga ceritakan dari Mount Shakti nah bisa dilihat di apa nilai tambahnya misalkan ada reklas masuk dan reklas keluar harus disebutkan juga kemudian terutama biasanya yang ada perubahan yang sering ada perubahan adalah di akun perawatan dan mesin ini seringkali berubah oke kita cek juga disininya bagaimana dengan ekotasnya apa sudah sama atau belum kemudian kembali gambaran umumnya seperti itu bagaimana cara mengisinya kemudian kita kalau mau cetak di laporan keuangan di cover dan sebagainya kemudian di ini LRA kemudian LO kemudian LPE dan ada calegnya ini calegnya juga harus edit sedikit sedikit mungkin nah kalau ini kita tulis sendiri seperti caleg yang sebelumnya kemudian yang caleg umum ini sudah ada kita mungkin tinggal edit sedikit sedikit mungkin seperti ini kalau jaraknya terlalu jauh kita bandekkan lewat sini dan sebagainya ini caleg LRA jika jika dirasa ini terlalu misalkan seperti ini terlalu panjang kita bisa jangan dihapus lebih baik di height saja ini kita block di kanan height kita bisa nah ini RPN nya kemudian neraca caleg neracanya dan catatan penting catatan penting ini adalah kita sendiri yang merekamnya terjadi apa saja tentang periode dalam periode keuangan tahun pelaporan itu jika ada jadian setelah tanggal neraca yang hubungannya dengan neraca kita sebutkan di sini kemudian pengumpapan lainnya yang di luar itu bisa juga kita sebutkan di sini artinya yang berhubungan dengan keuangan ini dengan laporan keuangan ini demikian kira-kira gambaran dari bagaimana pengerjaan caleg melalui aplikasi Excel ini untuk filenya saya sertakan di kolom deskripsi bisa di download semoga bermanfaat demikian video ini jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh